Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Baik pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat baru Pada video sebelumnya Bapak telah menjelaskan tentang persamaan kuadrat Dimana kalian bisa mencari akar-akar dari persamaan kuadrat Yaitu X1 dan X2 Kemudian juga sebelumnya telah Bapak menjelaskan tentang cara menjelaskan akar-akar X1 plus X2 X1 kali X2 Dan perkalian-perkalian Pada kali ini Bapak akan memberikan tentang persamaan kuadrat baru Sebelumnya adalah A X kuadrat plus B X plus C Nah persamaan kuadrat baru Berikutnya itu X kuadrat min X1 plus X2 X ditambah X1 kali X2 Ya X1 plus X2 rumusnya masih ingat Ya min B per A Namun di buku yang lain juga kadang rumusnya menggunakan alpha dan beta Jadi alpha tambah beta X ditambah alpha kali beta Dimana alpha dan beta ini adalah persamaan akar-akar dari persamaan kuadrat baru tersebut Ya Baik Contohnya yaitu Ditekali persamaan kuadrat yaitu X kuadrat Min 3 X Plus 2 Sama dengan 0 Ya Kemudian A A nya 1 B nya min 3 dan C nya 2 Nah Selanjutnya kita tentukan Rumus seperti biasa yaitu X1 Nah dimana alpha nya itu X1 ditambah 3 Dan beta X2 ditambah 3 Jadi soalnya yaitu tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya yaitu X1 plus 3 dan X2 plus 3 Ya Tentukan persamaan akar kuadrat barunya Baiklah Kita perhatikan Alpha tambah beta ya Alpha tambah beta Sebelumnya kita tentukan X1 plus X2 nya itu min B per A Min B per A itu berarti Min B nya min Berarti min ketemu min Jadi plus Hasilnya 3 X1 kali X2 nya berarti C per A ya C per A C nya berapa 2 A nya 1 Sehingga 2 per 1 sama dengan 2 Kemudian Kita tulis lagi ya Alpha itu kan X1 plus 3 dan beta itu X2 plus 3 Persamaan kuadrat barunya kan harus bentukan alpha plus beta Kita tulis alpha plus beta sama dengan dimana alphanya adalah X1 tambah 3 Ya Kita tulis X1 tambah 3 Betanya X2 tambah 3 Kita tulis X2 tambah 3 Kita kelompokkan X1 tambah X2 3 tambah 3 6 Ya Sehingga X1 tambah X2 kan sudah kita cari yaitu 3 Masukkan 3 tambah 6 Hasilnya 9 Nah itu untuk alpha plus beta nya Ya Sekarang tugas kita adalah mencari Ya betul Alpha kali beta Ya Dimana Alpha kali beta Alpha nya kan X1 plus 3 Ya Terus beta nya X2 plus 3 Kita kalikan X1 plus 3 Dikali X2 plus 3 Cara pelangi yaitu X1 kali X2 ya Kemudian X1 dikalikan dengan 3 Hasilnya 3 X1 Kemudian 3 kali X2 3 X2 Kemudian 3 kali 3 adalah 9 Hasilnya adalah X1 tambah X2 Nah ini 3 nya kita kelompokkan yaitu 3 Kita gabung ya X1 Tambah X2 Kemudian tambah 9 Ya Tinggal kita masukkan nilai nya X1 kali X2 kan sudah dapat yaitu 2 Ditambah 3 X1 tambah X2 nya berapa tadi Oke Tadi 3 ya Masukkan 3 Tambah 9 2 tambah 3 kali 3 9 tambah 9 Hasilnya adalah 20 Nah kita kembali ke rumusnya Persalahan kualit baru X kuadat min alpha plus beta Ya X kuadat min alpha plus beta Tadi sudah dapat berapa Nah Kita tulis dulu rumusnya Ya Alpha plus beta tadi berapa 9 9 ya Masukkan min 9 X alpha Ali beta nya berapa tadi Kita dapatkan alpha tambah beta nya 20 Oke Jadi hasil akhirnya X kuadat min 9 X plus 20 Ya Nah Sekarang ada cara kedua ya Cara cepat ya Cara singkat ya Casing Ya Bukan cacing Tapi cacing Bukan casing juga Casing nya buat hp Ya Kita perhatikan Nah sini min 3 Dari mana min 3 Karena disininya X1 plus 3 Dan X2 plus 3 Kalau sini plus 3 Sini tulisnya min 3 Ya Kemudian Kita masukkan koefisien A nya 1 Ya kan tadi B nya min 3 Kita masukkan Terus c nya 2 Ya Kalian buat seperti ini ya Kasih garis Dia kayak siku-siku Satunya turunin ke bawah 1 turun 1 Ya Kali min 3 Berapa Min 3 Taruh disini Kemudian di jumlah Min 3 tambah min 3 Min 6 Min 6 kalikan lagi Dengan min 3 Berapa min 6 kalikan Min 3 Oke Salah maaf Min 3 kalikan min 6 18 Ya 18 Terus di jumlah 2 tambah 18 Berapa 20 Ya Kita lingkarin Yang 1 Kemudian yang tengah 2 angka Ingat Yang tengah 2 angka Kemudian Dilingkari 1 angka Jadi yang 2 angka Tengah doang ya 1 berarti X2 Min 3 Atau min 6 Berapa Min 9 X Tambah 20 Sama dengan 0 Coba Sama gak Sama kan Gitu Terserah kalian mau pilih yang mana Cara biasa Atau cara singkat Atau casing Casing Cara singkat Bukan casing Ya Casing Buat HP Oke 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 terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga dengan video ini Bisa menambah wawasan kalian Dan kalian bisa lebih memahami Dan menguasai Materi Kali ini Yaitu Materi Mencari persamaan kuadrat baru Selamat belajar Tetap semangat Jaga kesehatan Ya Tetap berbakti kepada orang tua Salam matematika Saya Agus Adi Brata Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton